Intro Berstatus istri kedua Suriono yang notabene seorang pengusaha bukan berarti Bella Sofi duduk manis siap dilayani. Dirinya malah makin rajin kerja lho. Yang lebih mengejutkan setelah dinikahi Suriono karir Bella di panggung hiburan naik tajam. Dirinya seperti kebanjiran pekerjaan sebagai seorang artis. Mau tau si cantik ini mulai sering pulang larut malam lantaran sibuk syuting stripping sinetron. Meski sudah padat Bella masih sempat naik panggung sebagai seorang penyanyi dangdut. Nah kita intip yuk aksi Bella dengan busana seksi saat tengah berdangdut ria di atas panggung. Sampai jumpa di atas panggung. Terima kasih telah menonton! Bella memang harus cari kesibukan daripada tinggal sendirian di rumah Beruntungnya saat keinginan kerja begitu menggebu di saat yang sama pula banyak tawaran berdatangan Ya Bella harus cari kerja pasalnya suami tercinta lebih sering berada di Papua untuk menjalankan roda bisnis Tapi bagaimana tanggapan Suryono melihat istri keduanya yang makin sibuk di panggung hiburan Kalau suami alhamdulillah ya gitu karena dari awal sebelum menikah juga aku udah bilang sama suami aku Aku sibuk banget orangnya kayak misalnya nyanyi, sinetron sekarang lagi stripping kan Terus udah gitu bla 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 terus udah gitu suami aku ya oke aja gitu Dan suami aku juga nggak ngelarang aku untuk berkarir Emang dari awal sih dia udah bilang sayang aku nggak bakalan ngelarang-ngelarang kamu deh Kamu berkarir aja nggak apa-apa Tapi ya karena pengertian dari suami aku kita makin langgeng Dan karena jarang ketemu juga waktu ketemu juga alhamdulillah ya langsung kangen-kangenan gitu Dan kemarin juga lebaran haji kita baru merayakan lebaran haji bareng di Makassar Tempat istri pertama jadi apapun yang orang bilang di luar sana itu salah gitu loh Janganlah memperkeruh rumah tangga orang Sementara rumah tangga kita sendiri aja baik-baik aja dan dukun-dukun aja Malahan orang-orang di luar sana yang berucap ih begini kok begini kok begitu Sementara kita-kita aja adem-adem aja jangan seperti itu Nah apa benar saking sibuknya kerja Bella pun terpaksa menunda momongan Ya doain aja semoga cepet dikasih Tapi kalau misalnya ntar dikasih ntar ininya beda dong Ceritanya beda jadi silumannya ini hamil gitu Jadi kalau misalnya adegan fighting cuman huh gitu dong nggak bisa berantau Ya doain aja semoga aku cepet dikasih momongan Tapi nggak apa-apa sekarang kan aku lagi ada ini keponakan aku Kan aku yang ngerawat sekarang gitu Biar cepet dapat ngomongan sebenarnya pancingan Sebenarnya kalau menunda sih nggak ya Aku nggak ada menunda apa-apa gitu loh Kita ini aja dikasihnya aja Tapi sampai-sampai sekarang sih belum sih ya Karena mungkin sempet apa ya Aku sempet stress kan kemarin Biarin aja sampai-sampai Sampai jumpa Biarin aja yang pulang Sampai jumpa